Inilah 3 alasan harga tiket pesawat domestik Indonesia lebih mahal. Pernah nggak sih kalian tuh membandingkan antara harga tiket domestik dan keluar negeri dan kalian nemu harga tiket keluar negeri malah lebih murah? Contohnya nih, tiket ke Papua dan tiket ke Thailand malah lebih murah ke Thailand. Ternyata ini alasannya guys. Yang pertama, bahan bakar dan biaya operasional. Bahan bakar adalah salah satu komponen biaya operasional utama dalam industri penerbangan. Harga bahan bakar yang fluktuatif memiliki dampak langsung pada biaya operasional pesawat. Ketika harga minyak naik, biaya operasional maskapai penerbangan pun ikut naik, yang akhirnya tercermin dalam harga tiket. Selain itu, biaya operasional lain seperti pemeliharaan pesawat, gaji awak pesawat, serta biaya navigasi udara juga turut berperan dalam menaikan harga tiket. Yang kedua, regulasi dan pajak. Pajak pelayanan bandara dan pajak pertambahan nilai ditambahkan ke dalam harga tiket pesawat. Selain itu, aturan-aturan yang diberlakukan oleh otoritas penerbangan dan pemerintah juga dapat mempengaruhi biaya operasional dan akhirnya harga tiket. Yang ketiga, persaingan yang terbatas. Meskipun terdapat beberapa maskapai penerbangan yang beroperasi di Indonesia, persaingan antar maskapai masih terbatas pada beberapa rute tertentu. Beberapa rute mungkin hanya dioperasikan oleh satu atau dua maskapai saja, mengurangi tingkat persaingan yang sehat. Kurangnya persaingan ini mengakibatkan maskapai memiliki kendali lebih besar atas harga tiket, yang pada akhirnya menyebabkan harga tiket yang tinggi. Yang terakhir kayak mafia ya guys.